Hai, di video kali ini saya akan menunjukkan kualitas kamera Poco C40. Saya akan tunjukkan hasil tes foto dan videonya saat siang dan malam hari. Tapi sebelumnya, kita bahas dulu mulai dari spesifikasi kamera handphone Poco C40. Jadi, kamera belakangnya itu ada dua. Kamera yang utama beresolusi 13MP, kemudian kamera yang kedua itu kamera efek bokeh beresolusi 2MP, dan kamera depannya beresolusi 5MP. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan fitur-fitur apa saja sih yang ada di kamera handphone Poco C40. Oke, sekarang kita lihat fitur apa saja yang ada di kamera handphone Poco C40. Dari yang paling kiri ya, ini ada fitur Pro atau mode Pro. Di sini kita bisa atur white balance dan exposure secara manual. Oke, berikutnya ada mode video. Nah, di mode video ini kita bisa cek resolusinya. Resolusinya paling kecil 720, dan paling gede di 1080, masing-masing 30fps. Oke, dan kita lihat settingannya. Settingan di video, kurang lebih seperti ini. Tidak ada ini ya, settingan untuk aktif atau non-aktifkan stabilizer. The back. Berikutnya, mode foto. Nah, di mode foto ini kita bisa aktifkan flash, HDR juga bisa kita aktifkan di sini. Kemudian ada filter, Google Lens, dan di sini ada resolusi foto, seperti biasa ya, 1 bandi 1 sampai full. Kemudian ada timer, terus ada pingkai film. Ini movie ya, settingan movie. Jadi, gambarnya lebih pipih. Movie frame, movie frame. Oke, selanjutnya. Setelah pingkai film, ada garis pantu atau grid line dan tilt shift. Ini akan memberikan efek fit-nya di samping-samping frame. Kurang lebih seperti ini. Oke. Setelah mode foto, berikutnya ada mode portrait. Ini foto efek poke ya. Oke, berikutnya mode line-nya atau mode more. Nah, di sini ada mode malam hari atau night mode. Kemudian video pendek, selang waktu atau time lapse. Oke, sekarang kita cek untuk kamera depannya ya. Nah, kamera depan. Mode video bisa ya untuk kamera depan. Nah, di mode video kamera depan ini, resolusinya sama sih. 720 sampai 1080 30 fps. Ada pingkai foto juga, ada garis pantu juga. Kemudian fotonya sama saja. Cuma resolusi kameranya 5MP ya. Sama saja. Kemudian untuk mode portrait, kamera depan juga bisa. Oke, berikutnya untuk kamera depan, di mode more atau mode lainnya. Yang bisa dipakai itu video pendek, kemudian video timelapse atau selang waktu. Oke, kurang lebih itu fitur-fitur yang ada di kamera handphone Poco C40. Sekarang langsung saja kita tes kamera handphone ini untuk fotonan video saat siang dan malam hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita tes perekaman video menggunakan Poco C40 kamera belakang. Ini saat sore hari, di resolusi Full HD 1080, 30 fps. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, ini saya menghadap ke matahari ya. Oke. Jadi, bagian pohon-pohon itu langsung jadi siluet. Tapi kalau misalnya tidak menghadap matahari itu ya hasilnya oke banget sih. Ini ketajaman dan warnanya bagus banget. Ya kalau di bawah gerak hasilnya kurang lebih seperti ini ketaranya. Dan kalau teman-teman lihat tekstur langitnya tuh, langitnya warna biru serah. Alhamdulillah hari ini lagi serah ya, enggak hujan. Dari kemarin tuh hujan terus. Oke. Nih. Kalau untuk perekaman video kurang lebih seperti ini. Hasilnya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat tetel perekaman video kamera belakang kurang lebih seperti ini. Iya. Sudah oke banget ya untuk handphone harga Rp 1 jutaan. Oke, ini tes perekaman video kamera depan ya. Hasilnya bagus banget. Oke. 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 Ini membelangkangi matahari nih. Ini matahari dari belakang. Pahawannya kelihatan, wajah saya juga terang. Cuma langitnya ya overexposure. Jadi putih banget. Nah kalau diarahkan ke sini kan langitnya biru tuh. Teksturnya kelihatan. Tekstur biru langit. Ini untuk harga serta-mertaan. Menurut saya ini oke banget ya kamera depannya. Untuk warna, untuk tajaman, oke banget mantep banget nih. Cuma kalau misalnya di bawah jalan begini ya. Ya emang guncangannya lumayan mengganggu. Karena belum ada stabilizer. Tapi kalau misalnya temen-temen nge-block kakek kamera depan. Dan untuk mengurangi ketaran-ketaran itu ya bisa dengar still-still begini. Ngobrol begini kan hasilnya oke banget. Ini bening banget loh. Tuh. Ya kurang lebih seperti itu video kamera depan. Mantap. Oke teman-teman sekarang kita melakukan pengetesan video saat malam hari. Ini di resolusi Full HD. 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nggak buruk-buruk banget. Jadi masih lumayan jelas terlihat. Walaupun detail dan ketajamannya emang nggak sebagus saat siang ya. Coba kita bawa gerak. Nah kalau misalnya dibawa gerak saat malam kurang lebih seperti ini. Oke teman-teman sekarang kita tes perekaman video kamera depan saat lowlight. Ini di resolusi Full HD. 30 fps ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya kalau teman-teman bisa lihat. Noise-nya udah lumayan mengganggu ya. Kelihatan banget. Tapi ini kalau misalnya dibawa gerak. Gambarnya nggak patah-patah atau nggak jadi glitch-glitch gitu. Masih tajam. Kalau misalnya dibawa gerak-gerak gitu. Masih jelas. Cuman kekurangannya yang itu. Noise-nya udah bermunculan. Tapi ini kekurangan wajar sih. Namanya saat lowlight kan kamera berusaha untuk membuat gambar tetap terang. Jadi akan muncul noise-noise seperti ini. Oke lebih seperti itu. Coba kita bawa jalan. Coba kita bergerak ke arah yang lebih terang ya. Nah. Kalau misalnya saya bergerak ke arah yang lebih terang. Masihnya better, lebih baik. Nah. Walaupun ada noise. Tapi wajar head. Jadi saya itu terang lebih terang. Nah ini perlahan-lahan noise-nya juga semakin berkurang kayaknya. Oke. Ya kurang lebih seperti itu hasil tes kamera handphone Poco C40. Overall ini bungkus banget ya untuk harga handphone 1 jutaan. Untuk foto saat siang hari atau dalam keadaan cahayaan cukup gitu. Hasilnya oke banget. Untuk foto bokeh blurunya pun rapi. Itu untuk saat siang ya. Nah kekurangannya itu kalau digunakan saat malam atau dalam keadaan lowlight kurang cahaya. Kualitas kameranya menurun. Jadi gambarnya agak sedikit terganggu. Karena mungkin udah gelap ada usaha untuk bikin gambar terterang ya. Jadi noise-nya udah bermunculan. Oke. Kalau lebih itu info yang bisa saya share. Tentang kualitas kamera handphone Poco C40. Semoga videonya berguna buat teman-teman. Kalau misalnya kalian suka silahkan like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Bye-bye.